Pemirsa PT Permodalan Nasional Madani Cabang Banjermalsin mengalami program tanggung jawab sosial dan lingkungan melakukan aksi penanaman ribuan bibit pohon penghijauan. Pemirsa PT Permodalan Madani Nasional PNPM Cabang Banjermalsin berkolaborasi dengan PT Jasara Harja Cabang Kalimantan Selatan melakukan aksi penanaman ribuan bibit pohon penghijauan di kawasan Taman Pati Masih bau jembatan HKSN Banjermalsin Barat Jumat 21 Juni 2024. Aksi penanaman bibit pohon dalam rangka mendukung Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 yang digelar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjermalsin ini diawali dengan penyerahan bibit pohon oleh pemimpin PNM Cabang Banjermalsin Ridul Akbar kepada Wali Kota Banjermalsin Ibn Sina dan dilanjutkan oleh Kepala Cabang Jasara Harja Kalselde di Irawat. Usai penyerahan ribuan bibit pohon itu ditanam secara bersama-sama oleh Wali Kota Banjermalsin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Dandim 1007 Banjermalsin. Dilanjutkan oleh pemimpin cabang PNM Banjermalsin dan Kepala Cabang Jasara Harja serta Camat dan Lurah. Pemimpin cabang PNM Banjermalsin Ridul Akbar mengatakan aksi penanaman ini sebagai salah satu tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kota Banjermalsin. Kota ada seribu bibit pohon penghijauan yang ditanam, jenis trambesi dan tanjung dengan harapan dapat memberantas sampah dan melestarikan lingkungan. Kami dari PNM Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi memperingati Hari Lingkungan Hidup seluruh dunia. Jadi kami berkolaborasi dalam rangka memberikan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan bantuan berupa pohon, rampisi dan tanjung dengan jumlah kurang lebih seribu. Dan untuk penanaman yang dilakukan di lokasi kegiatan. Jadi harapan kami ya tentunya dengan kolaborasi yang kita lakukan bisa membantu pemerintah daerah dalam memperantah sampah dan melestarikan lingkungan. Jadi disini kami berkolaborasi sudah cukup sering. Nah ini uji kolaborasi kami untuk memberikan salah satunya pohon, ya tadi pohon rem besi dan tanjung. Jadi untuk jumlahnya? Jumlahnya totalnya ada seribu ya, untuk seribu kolaborasi kami ya. Jadi ini sebagian untuk kepeduliannya. Sementara itu Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina mengatakan aksi penanaman pohon ini atas dukungan dan kolaborasi dari korporat perusahaan dan instansi serta penggerak lingkungan dalam mewujudkan Banjermasin berasiwan nyaman. Pembangan dari korporat, korporusahaan, instansi, komunitas, semua berkolaborasi untuk menunjukkan ini. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, paling tanggung jawab dinas LH saja. Jadi semua harus dilibatkan dalam kolaborasi memperlukan sebagian masyarakat. Dan juga sebagian masyarakat, supaya berasi kayak apa, supaya nyaman kayak apa, makanya ruang publik seperti ini diperbanyak. Pada kesempatan itu, tak bosan-bosannya Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya, bukan di sungai, bahkan jika perlu sampah itu diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat.